Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 7 Ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA Ilmu Pengetahuan Alam Jambil bukunya ya Oke siap Kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang unsur senyawa dan campuran Anak-anak kelas 7 Anak bisa melihat di halaman 96 Nah disini ya anak-anak Di halaman 96 ini Disitu ada kubah emas di depok Dan ada munas di Jakarta Di halaman 97 ini Disini bentuk kubah dan munasnya Sebelum dibentuk menjadi kubah seperti itu Dia adalah emas batangan Dan emas yang ditemukan di alam itu bentuknya seperti ini ya Tidak beraturan Sebenarnya apa Bu Yus itu materi Materi itu dibagi menjadi dua Yat tunggal dan campuran Untuk zat tunggal ini dibagi menjadi dua unsur dan senyawa Dan untuk campuran juga dibagi menjadi dua Heterogen dan homogen Yang heterogen contohnya adalah koloid dan suspensi Untuk yang homogen contohnya adalah larutan Kita lihat apa itu bu unsur Di halaman 98 Unsur adalah zat tunggal Yang tidak dapat diurekan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dalam proses kiniap biasa Jadi seperti tadi Dan dia mempertahankan karakteristik sifat bahan itu Emas mau dipotong menjadi bagian kecil-kecil pun Tetap karakteristiknya adalah emas Begitu juga dengan besi sentima Karakteristik bahan itu tetap Bagian yang terkecil dari unsur ini disebut dengan atom Di halaman 98 Di situ dijelaskan unsur dibagi menjadi dua Unsur logam dan unsur non-logam Mari kita lihat tabelnya anak-anak Di sini ada nama latin Nama Indonesia dan lambangnya Sini nomor satu aluminium Indonesianya juga aluminium Lambangnya AL Aurum Ternyata emas Lambangnya AU Argentum pera AG Sini Kalsium Kalsium CA Cuprum itu tembaga CU Verum Besi FE Natrium Natrium NA Plumbum itu timbal PB Stano Timah SN Kalau yang unsur non-logam Kita lihat di tabel ini Hampir sama ya Nama latin dan nama indonesianya Hanya ada sedikit yang berbeda Oksigen Oksigen O Hidrogen H Karbon Karbon C Sulfur Nah ini baru Sulfur itu belerang Dan S Fosforus Fosfor P Nitrogen Nitrogen N Iodium Iodin I Jadi kalau untuk unsur non-logamnya Hanya sedikit yang beda ya Antara nama latin dan nama indonesianya Tapi kalau untuk yang tadi loga Banyak yang beda Jadi anak-anak harus teliti dalam Menghafalkan lambangnya Dan anak-anak Sekarang kita lihat Unsur itu diberi nama latinnya Berdasarkan apa? Berdasarkan nama penemunya Juga bisa tempat ditemukannya Jadi ini ahli kimia itu Membedakan penamaan unsur Berdasarkan penemu Atau tempat ditemukannya unsur itu Nah Untuk simbol unsur bagaimana Bu? Kalau yang simbol unsur yang digunakan adalah Yang berdasarkan Usulan dari John Jacob Berzelius Menurut Berzelius Lambang unsur itu yang pertama Setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf Yaitu huruf awal dari nama latinnya Ini Kalsium Oh ini ya Coba kita lihat yang ini aja Oksigen Oksigen O Nama depannya Hidrogen H Poin yang kedua Huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar Hurufnya besar Jadi kalau anak-anak lihat lambangnya Huruf depannya selalu besar Dan yang ketiga Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama Diberikan satu huruf kecil dari nama unsur itu Contohnya ini Karbon Karbon C Tapi kalau kalsium Calcium Calcium Ca Jadi beda Contoh yang lain Ini N Di sini ada Nitrogen 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 N Tapi yang atas Natrium Natrium N A Ya Ini Sekarang Apa itu Butabelnya Unsur-unsur Ini selanjutnya Disusun dalam Bentuk sistem periodik Di sini Yang lambang Warna Biru Warna Biru Bawah Kiri Ini Adalah Unsur Logang Untuk yang kanan Atas ini Unsur Non-logang Dan yang joklat Tengah ini Unsur Semi-logang Unsur Periodik ini Pada sistem periodik ini Akan Dibahas lengkap Nanti pada saat kalian Tiga SMA Dalam sistem periodik Oke anak-anak Mari kita lihat Berikutnya Di sini Unsur logang Dan non-logang Itu memiliki Perbedaan Sifat fisika Dan kimia Apa Bebedanya Kalau Logang Berwujud Padat Pada Sulu kamar Kecuali Raksa Kalau Yang non-logang Ada yang Padat Cair Dan gas Logang Dapat Ditempa Dan dapat Diregangkan Kalau yang Non-logang Sifatnya Rapuh Dan tidak Dapat Ditempa Logang Itu bisa Menjadi Konduktor Listrik Dan panas Jadi Dia bisa Menghantarkan Listrik Dan panas Tapi Kalau Non-logang Dia Non-konduktor Kecuali Grafik Ya anak-anak Sekarang Kita lihat Unsur Logang Ataupun Non-logang Itu Sangat Banyak Digunakan Dalam Kehidupan Sehari-hari Bermanfaat Contoh Besi Tembaga Itu Digunakan Untuk Perkankas Semang Tangga Rangka Kendaraan Dan Untuk Yang Iodin Iodio Logang Itu Untuk Obat Antiseptik Atas Saja Bu Yang Bisa Dimanfaatkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Lihat Di Sini Ada Natrium Na Bahan Untuk Lampung Natrium Dan Senyawanya Digunakan Untuk Garam Dapur Nih Setronsium Atau SR Digunakan Untuk Membuat Warna Merah Kembang Api Dan Sebagai Pembuatan Cat Kering Untuk Magnesium Bisa Digunakan Sebagai Bahan Pesawat Dan Iodium Atau Iodin Untuk Bahan Antiseptik Dan Senyawanya Digunakan Untuk Garam Per Iodium Dan Fotografi Nah itu Anak-anak Manfaat Unsur Logam Dan Logam Dalam Kehidupan Sehari-hari Sekarang Kita Lanjut Ke Senyawa Apa Itu Senyawa Dua Atom Atau Lebih Bergabung Mengalui Reaksi Bunya Dia Akan Membentuk Molecol Dan Molecol Merupakan Bagi yang Terkecil Dari Senyawa Nah ini Disini Anak-anak Senyawa Itu Dapat Diurekan Menjadi Dua Unsur Atau Lebih Dengan Proses Unia Biasa Ini Dijelaskan Bahwa Senyawa Terdiri Atas Dua Unsur Atau Lebih Sifat Senyawa Itu Masih Bisa Diurekan Dari Unsurnya Dia Termasuk Tundal Nurni Sekarang Contohnya Adalah Air Air Itu Lambang Unsurnya Adalah H2O H2O Tadi Waktu Lihat Lambang H itu Hidrogen O itu Oksigen Dia Bisa Durekan Menjadi Unsur Hidrogen Dan Unsur Oksigen Nah Bagaimana Sifat Senyawanya Sifat Senyawanya Beda Dengan Sifat Unsurnya Jadi Senyawa Itu Sudah Berbeda Sifatnya Dari Unsur Unsur Penyusunnya Contoh Air 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 Ini Gabungan Dari Hidrogen Dan Oksigen H2O Air Itu Bisa Memadamkan Api Tapi Beda Dengan Hidrogen Kalau Hidrogen Justru Dia Zat Yang Mudah Terbakar Dan Oksigen Dia Diperlukan Dalam Proses Pembakaran Ini Contoh Air Hidrogen Dan Oksigen Gabungan Ya Sekarang Kita Lihat Air Itu Senyawa Penyusunnya Adalah Hidrogen Dan Oksigen Garam Dapur Itu Natrium Kloride Penyusunnya Natrium Dan Klori Gula Tebu Atau Sukrosa Penyusunnya Adalah Karbon Hidrogen Dan Oksigen Jadi Sifat Penyusunnya Setelah Membentuk Senyawa Sudah Beda Oke Anak Anak Unsur Sudah Senyawa Sudah Mari Kita Lanjut Ke Campuran Campuran Disini Dijelaskan Campuran Adalah Suatu Materi Yang Terdiri Atas Dua Zat Atau Lebih Yang Masti Mempunyai Sifat Yat Asalnya Jadi Campuran Itu Campur Tapi Masih Punya Sifat Yat Asalnya Campuran Itu Dibagi Menjadi Dua Homogen Dan Heterogen Kita Lihat Di Sini Lihat Di Halaman 103 Disitu Ada Ayo Kita Lakukan Masukkan Satu Tenduk Gula Kedalam Segelas Air Nah Ini Adalah Gula Kita Masukkan Kedalam Segelas Air Terima Terima kasih ini anak-anak jadi larutan gula atau ini sirup sirup aja sirup nah coba anak-anak kalau anak-anak membuat sirup atau anehkan gula apakah anak-anak mampu memisahkan mampu membedakan nah ini jadi campuran homogen contoh adalah larutan gula, garam, sirup itu campuran yang homogen artinya apa bu? ini campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat yang tercampur di dalamnya jadi ini sudah tercampur di dalamnya kita tidak bisa membedakan larutan itu tersusun dari zat pelarut atau solvent dan zat yang terlarut atau solut pelarut yang banyak sekali digunakan adalah air sekarang kita lihat ini apa ini tapi selain air juga ada pelarut yang lain contoh alkohol atau chloroform sekarang ini coba anak-anak perhatikan di halaman 104 yang namanya larutan homogen campuran homogen atau dalam pelarutan antara zat terlarut dan pelarut dalam larutan tersebut tidak dapat dibedakan larutan sama dengan pelarut ditambah zat terlarut ini contoh ini ya terlarut ini pelarutnya dan digabung jadi satu menjadi larutan ini tadi ya nak ini tadi sirup saya kasih air menjadi larutan sirup yang halaman 105 ini ada asam basah dan garam akan gue jelaskan secara rindu pada video yang lain sekarang kita lihat saja langsung pada campuran heterogen di halaman 109 campuran heterogen di situ contohnya adalah campuran pasir kalau pasir kalau anak-anak aduk itu ngendap di bawah itu yang namanya campuran heterogen jadi zatnya itu tidak bercampur dengan secara sempurna dengan zat pelarutnya jadi campuran heterogen masih bisa kita bedakan unsur pelarut dan zat pelarutnya kita lihat anak-anak perbedaan sifat unsur senyawa dan campuran unsur dia zat tunggal senyawa juga zat tunggal kalau campuran sudah campuran terus unsur tidak dapat diurekan kalau senyawa masih dapat diurekan campuran juga dapat diurekan terdiri dari satu jenis atom itu kalau unsur hanya satu kalau senyawa bisa dua atau lebih dan perbandingan masanya untuk senyawa itu tetap H2O H2O perbandingannya selalu tetap kalau untuk campuran terdiri atas dua atom atau molekul bisa juga lebih dan perbandingan masyarakat penyusunnya tidak tetap bisa ditambah tidak berkurang itu ya anak-anak perbedaan unsur senyawa dan campuran pada video yang lain akan kita bahas larutan asam basa dan garam semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati